Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya Jumpa lagi dalam storytelling Namun sebelum storytelling, duduklah yang baik Dan kemudian marilah kita perlati Breathing in, breathing out Nah, pertama-tama marilah kita undang Bell of One Coolness Tonton kesadaran Kemudian kita breathing in, breathing out Sembanyak, tiga kali Sampai Romo bilang selesai Mari kita mulai Sampai jumpa di video selesai 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 Selalu jadi anak-anak yang luar biasa Nah, hari ini kita akan storytelling Judulnya adalah Kisah si anak yatim Yang rajin Bekerja dan rajin belajar Nah, bagaimana kisahnya? Nanti akan ada tayangan Video singkatnya Namun Romo akan sampaikan Ulasannya terlebih dahulu Anak yatim berarti Anak yang tidak ada Ayahnya Kalau yatim piatu Tidak ada ayah Tidak ada ibu Nah, ini kisah ini terjadi di Tiongkok Ya Pada suatu hari Ada seorang pemuda Yang sudah sukses Ya, dia cukup berhasil Padahal dia dulu dari Keluarga miskin Tetapi berkat rajinnya Jujurnya Ya Dan kemudian Perbuatan-perbuatan baiknya Selalu menolong orang Sehingga dia sekarang menjadi sukses berhasil Nah, pada suatu hari Dia dalam perjalanan Ya, di pedesaan Dia lihat dari jauh Dia lihat ada seorang anak perempuan Yang membawa rumput banyak sekali Ya Digendong di punggungnya Ya, jalan dia bersihok-seok Nah, kemudian pemuda ini tergugah hatinya Dia turun Dia bilang Dig, Dig Kamu mau kemana? Saya mau pulang ke rumah Mau buat rumput ini Terus pemuda ini memberikan Dua bungkus roti Ya, dua buah roti Tapi dia tidak makan Anak yang perempuan tidak makan Terus disimpan Pemuda bilang Apa kamu tidak makan? Ya, saya mau kasih adik saya Wah, terharus pemuda ini Kecil begini Tetapi sudah Memikirkan adiknya Ayo, ayo, ayo Mari saya antar Kata si pemuda Ya Antar diangkat rumputnya Dia letak di atas mobil Kemudian dia bilang Nanti saya mau Jalan-jalan ke rumah kamu Mau lihat rumah kamu Boleh enggak? Oh, boleh, boleh Dia dibawa Sampailah di rumahnya Ternyata anak ini Hidup sendiri Sama adiknya Ya Dia ceritakan Papanya sudah meninggal Mamanya masih hidup Tetapi justru mamanya sering pergi Ya mungkin pergi kerja Kemana Tidak tahu Ditinggalkan saja Anaknya berdua Sehingga mereka ini harus Hidup mendiri Berdua orang Jadi Dia sebagai cece Ya sebagai kakak Tentu saja Dia harus Merawat adiknya Makanya tadi roti yang dikasih Tidak dimakan Tetapi dikasihkan pada adiknya Jadi mereka masak sendiri Cuci baju sendiri Kemudian sepenggara ini tanya Apa yang kamu butuhkan? Nah ternyata selain kerja keras Dia ini juga rajin belajar Dia bilang Saya mau Buku Mandarin Walaupun di Tiongkok Sama seperti kita Kita kan juga belajar bahasa Indonesia Di Tiongkok Orang pun belajar bahasa Mandarin Nah tetapi tentu Belajarnya beda dengan kita Kita hanya sekedar untuk berbicara Tetapi mereka mungkin Lebih mendalami Ya Nah apa lagi kebutuhannya? Akhirnya pemuda ini Mengambil dari mobilnya Ya ada minyak Ada beras Ada biskuit Macam-macam dikasihkan ke anak ini Ya Terus ada buku Dikasihkan juga bukunya Dia bilang nanti Nanti kalau buku yang lain Ada buku matematik Buku yang lain Nanti akan saya Kasihkan Akan saya kasihkan Kepada Kepada kamu Ya karena kamu Betul-betul anak yang baik Nah kemudian si pemuda ini bercerita juga Saya ini juga Juga orang miskin Ya Ya Juga anak miskin Tetapi karena saya rajin Saya tekun Ya kemudian jujur Berperilaku baik Sehingga sekarang saya sudah Sudah sukses Sudah berhasil Jadi pemuda ini ceritakan Supaya anak yang perempuan ini juga Meniru jejaknya Jangan putus asa Selalu rajin Rajin bekerja Rajin belajar Nah Jadi akhirnya Pemuda ini Menolong lah Dia janji Dia akan menolong Kehidupan Anak yatim ini Ya anak perempuan ini Dan adiknya Yang mamanya Tidak tahu Beli kerja di kota Atau kemana Kurang tahu Nah kalian saksikan Filmnya Nanti Romo akan berikan Ulasannya Ya terakhir Mau kenjelaskan Arti dan makna Dari video yang kalian tonton Nah mari kita Saksikan aimed at Hi Anak Hi 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 Where are you going? Do you go? Here Is it Goti Denise Here Toki ought you To Tsukai Mm ッ Siapa yang berkini, kamu berkini tidak dapat? Tapi maka cuma ada dua lagi, tidak ada masalah. Kamu berkini kamu sedang mampu. Kamu kini tempat untuk saya membeli вопросы. Kamu kini tempat menemukan. Kamu berkini tempat untuk kamu sekarang. Kini ni agak berkini. selamat menikmati 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 selamat menikmati